Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi mengaku kenal dengan ex-pegawainya yang kini jadi tersangka kasus judi online, Judol. Diketahui, 11 mantan anak buah Budi Ari yang kini berada di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri. 11 tersangka ini bukannya memblokir situs judi online, malah melindungi mereka dengan imbalan uang. Satu di antara tersangka adalah Zah, yang diduga berperan sebagai penghubung antara bandar judi online dengan pihak Kementerian. Zah pun disebut sebagai orang dekat Budi Ari. Budi Ari pun tak menampi kenal dengan sejumlah tersangka, bahkan pernah berdiskusi dengan mereka. Selama menjadi menteri, saya sudah mendapat laporan dan mencurigai mereka ada yang bermain. Sehingga saya pindah tugaskan, ejelas Budi Ari. Sementara itu, Budi Ari setiadi menegaskan dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Ketika ditanya awak media soal dirinya dengan para oknum pegawai Kementerian Komdigi, Budi Ari mengaku mengenalnya. Di sisi lain, Budi Ari tak mempermasalahkan soal polisi yang mendalami kasus judi online yang menyeret sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi. Kemenkom Info yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komdigi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.